Ya, Minamuaki Sunyini masih bersama saya diri di Lampungpedia Sekarang saya masih ada di provinsi Lampung Hari ini saya mengajak kalian semua untuk berwisata buatan Ikuti keseruan saya, karena kita akan dapat pengalaman menarik pada hari ini Yuk, ini adalah salah satu tempat wisata buatan Yang diciptakan oleh sekelompok orang kreatif Yang awalnya ini adalah sebuah sawah Ikuti keseruan saya, hanya di Lampungpedia Ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana mereka, keanehan mereka Cepet, cepet, cepet Gak cepet, hondor gak naik Jadi sekarang lagi berada di mana ya mas? Ya, saya berada di wisata Kincir Angin di Rejomulyo, Metro Selatan Ini adalah salah satu wisata buatan yang dibuat oleh warga masyarakat lokal Karena memang di Metro Selatan ini tidak banyak wisata alam Sehingga mereka melakukan kreatifitas yang sangat luar biasa Dan ini perlu saya apresiasi Karena apa? Tidak mudah untuk mensulat sawah yang awal mulanya itu hijau Atau setelah dipanen itu tidak berwarna hijau lagi Menjadi sebuah tempat wisata yang sangat menarik Dan yang kita lihat ada orang-orang yang di sebelah saya Lihat, tebak, ini orang atau bukan? Ini tidak mudah untuk mengelola wisata buatan seperti ini Diperlukan kreatifitas dan imajinasi yang tinggi Sepertinya saya harus berbicara dan ngobrol balas dengan pengelolanya Ikuti terus kesalahan saya hanya di Lampungpedia Ada gajah, kuda, anjing, semuanya buatan Minawaki seunyi ini Sekarang saatnya saya mencari pengunjung Dan saya akan bertanya kepada mereka tentang experience Apa yang mereka dapatkan disini Ikuti terus saya hanya di Lampungpedia Buatan apa alami ini? Buatan Apa 70% buatan, 30% alami? Ada, 10% buatan Ini dari segi atraksinya sudah ada belum? Ini saya lagi beratraksi Oh Pak nggak ngeluh tinggul saya Ini goyang loh Ini masih bersama saya jadi di Lampungpedia Sekarang saya bersama dengan Bapak Saibon Beliau adalah pengelola dari Taman Wisata Kinjir Pak, alamat kita di mana sih Pak? Ini desa kita ini desa Rejo Mulyo 26A Temannya, camatannya Metro Selatan Metro Selatan Berarti kalau dari pusat kota Metro ke sini berapa jauh Pak? 5 kilo 5 kilo itu berarti cuma setengah jam ya Pak? Iya setengah jam itu udah lama Pak, tempat wisata Kinjir Angin ini kan wisata buatan ya? Ide awalnya tercipta bagaimana Pak? Ide awal karena kemarin itu kan musim kemaru panjang Sebenarnya ini awalnya ini sawah Sawah ya Pak? Sawah ini kemaru panjang Jadi ditanamin apa-apa gak bisa Jadi kita terletak lah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!